Maka disini diwanti-wanti Sedikit kita mau lihat Kenapa agama Islam Membenarkan perkawinan pria dengan non-muslima Dan tidak membenarkan perkawinan non-muslima Dengan lelaki non-muslim Tidak membenarkan perkawinan muslima begini Laki-laki muslim itu Dan perempuan muslimah itu Percaya kepada Nabi Muhammad Dan percaya juga bahwa Kalau ahlul kitab Dia tidak percaya Nabi Muhammad Dia anggap itu bukan Nabi Ya Sehingga bisa jadi Kalau dia itu laki-laki Dia bisa jadi paksa istrinya Kamu tidak boleh masuk Islam Kamu harus keluar dari Islam Karena memang dia tidak percaya Nabi Muhammad Tetapi muslim Yang kawin dengan non-muslima Itu Dalam ajarannya Kamu mau anut agamamu silahkan Saya juga menganut agama saya Itu sebabnya kata ulama-ulama Kalau ada lelaki muslim Kawin dengan orang Kristen Atau orang Yahudi Istrinya mau pergi ke gereja Dia boleh antar ke gereja Karena diakui Boleh Iya kan Kan diakui kan Nah itu bedanya Nah ketika lelaki Masih dominan Terhadap perempuan Dibolehkan Tidak mungkin istrinya akan Paksa suaminya Kalau sekarang bagaimana Ibu-ibu sudah berkuasa Atas suami ya Kalau begitu Kata ulama Sekarang tidak boleh Sudah juga Karena khawatir Jangan sampai istrinya itu Mempengaruhi suaminya Karena sudah dominan sekarang Bapak penguasa Tetapi ibu yang berkuasa Jadi sekarang sudah tidak boleh ya Itu sementara ulama berkata sekarang Tidak boleh Tapi ada juga ulama yang masih membolehkan Persoalannya Tujuan perkawinan itu adalah Ketenangan Dan kelanggengan Ya kan Tidak boleh jadi Pertama kali dia kawin masih tenang Begitu dia melahirkan anak Anaknya mau diapain Di didi Islam Atau non-Islam Mulai Daripada Ribut Masih banyak muslimah Yang tidak kurang Atau bahkan bisa melebihi Kecantikannya Daripada apa yang dipilih oleh seseorang Saya kira itu ya Terima kasih Terima kasih